Selamat pagi, good morning Chef, good morning Mbak Cassie, good morning, good morning. Masih pagi pagi, mendung. Mendung, benar banget nih, sekarang kita sudah berada di luar menikmati ini suhu yang ternyata enak banget ya. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, agak-agak mendung sedikit nih cuacanya sekarang. Rasanya kalau misalnya mendung-mendung gini enak sekali kalau misalnya makan sesuatu yang hangat, membuat hangat perut. Warm dan hearty. Benar, nah kalau misalnya begitu adakah sesuatu menu yang sehat dan tentunya enak, untuk pagi ini akan dibikin oleh Chef Max. Saya akan siapkan pagi ini adalah mushroom soup. Mushroom soup, yang bisa dibikin di bawah 20 menit. Mushroom soup di bawah 20 menit, wuuh, interesting. Casey? Casey mau bikin carbonara, size klasik carbonara. Oh, saya akan langsung tune in, karena setiap kali saya mencoba membuat carbonara, pasti ada sesuatu yang kurang. Dan saya nggak tahu apa, jadi kayaknya ini harus diberikan catet nih. Oke, Chef, now let's get cooking. Apa yang akan kita siapkan? Untuk mulai pertama, saya akan kasih lihat jamur. Saya ada beberapa jamur, harinya ada king mushrooms. No wonder it's called a king. King, it's the king. Satu. Ada shimeji, ada white shimeji, ada white shimeji, dan ada button mushrooms. Jadi dari sini, pokoknya ada mushroom apa aja yang ada, bisa dipakai untuk ini. Yang penting ditumis dengan bawang putih dan bawang merah, sampai caramelize. Jadi berwarna coklat keemasan. Ini butuh waktu, ada mungkin 20 menit. 20 menit, bawang merah, bawang putih, garam, dan minyak seperti ada di itu. Sebentar, Chef, ini kita menggunakan berbagai macam jamur ya. Nah, ada si king mushroom tadi, dan macam-macam. Ada sisi maji. Nah, apakah setiap kita menggunakan jamur yang berbeda itu nantinya akan menghasilkan satu cita rasa yang berbeda, atau akan tetap sama saja? Kalau saya rasa, saya dapat dari button mushrooms. Button mushrooms, oke. Button mushrooms menurut saya paling banyak rasa. Cuma yang lain untuk tekstur dan size. Oke. Jadi ini kadang-kadang buat kayak topping kayak gitu. Oke. Jadi di garnish-nya akan cantik. Dengan berbagai macam, ada yang mini, ada yang king. Besar, oke. Oke, Casey, ini di sini saya sudah panaskan. Ada krim, susu, dan chicken stock. Saya hari ini pakai chicken stock. Cuma kalau mau pakai vegetable stock, buat jadi bikin pure vegetarian juga oke. Boleh jadi. Jadi dipanaskan dulu, jadi mushroom-nya dan kuah-nya di blender. Di blender, oke. Dalam coklat kelemasan ini yang bikin rasa. Jadi make sure dua-duanya panas ya. Oke. And that's that. So, jadi yang pertama yang pemeriksa harus lakukan adalah pertama, untuk pan-fry sebentar si mushroom-nya ini. Kita akan pakai coklat kelemasan. 20 menitan. 20 menitan. Lalu si saus-nya ini bisa diulangi lagi, Chef. Krim, susu, dan kaldu ayam. Kaldu ayam, dicapur jadi satu. Dicapur jadi satu. Saya pakai kaldu ayam hari ini. Atau bisa juga menggunakan kaldu sayuran juga bisa. Kaldu sayuran juga bisa. Oke. Oke, nah sekarang kita blender. Yes. Casey, tolong dibantu blender. Nah, kita lihat. Hati-hati ya. Oke. Hati-hati. Oke, lalu kita blender jadi satu. Jadi, mas. Sebenarnya kalau pakai button mushroom, mushroom tuh warnanya ada hitam-hitamnya bagus justru ya. Tengah-tengahnya button mushroom tuh hitam warnanya. Oh, dan ternyata warnanya kayaknya berubah juga. Berubah. Jadi kuahnya jadi sedikit hitam. Apa, sedikit hitam. Iya. Segelapan. Oke. Is this enough? That's plan. That's perfect. Oke. That's perfect. Berwarna agak sedikit kecoklatan sekarang ya. Iya. Warnanya menarik sekali. Oke. Nah, salt-nya? That is my soup. And that's it? That's it. Oh my god. Tunggu bisa. Saya sampai gak tadi. Mungkin ini cuma berbelah lima menit sekali ya. Cepat sekali. Casey akan memperagakan untuk carbonara. Oke, so the mushroom soup is done. Cepat sekali. Dan nanti saya akan mencobanya. Jadi intinya tidak usah terlalu lama masak. Oke. Dan jadi lebih banyak waktu untuk relax. Bener. Sudah siap. Tinggal dipanasin. Then we serve. Gak usah terlalu macem-macem ya. Bener. Sebenarnya kalau mau fresh banget juga sebenarnya abis kita tumis ini kita simpen kapanpun mau. Bener. Dari kulkas di dingin. Iya, di dingin. Jadi bisa. Sebenarnya sih oke. Taruh di freezer juga tahan seminggu, dua minggu. It's okay. Oke. Kalau di kulkas mungkin sekitar dua, tiga hari. Dua, tiga hari. Dua, tiga hari. Masih bisa. Jadi teknik ini kalau banquet di dapur. Biasanya kalau lagi ada seratus orang atau dua ratus orang, disimpan. Dikip. Dikip. Yang penting warnanya udah coklat keemasan. And we are good. Coklat keemasan. Do you need to taste gak? Pasti enak baik. I'm a professional. I, 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 I so believe you. Oke. Dan si mushroom soup ini sudah selesai. Sementara itu kita akan melihat Mbak Casey membuat karbonara. Jadi sebenarnya karbonara ini juga diajarin ya. Ini resep dia sih sebenarnya. Jadi ini klasik sih sebenarnya. Klasik ya. Jadi aku baru tahu tuh kalau karbonara itu sebenarnya gak pakai krim. Banyak orang kan kadang-kadang keliru gitu ya. Yang namanya karbonara ditaruh krim juga. Itu mungkin chef yang bikin rasanya kalau misalnya saya bikin karbonara agak kurang gak tahu apa. Walaupun orang-orang bilang enak kok enak. Tapi kalau misalnya kita bikin kayaknya ada yang kurek kalau dibandingin sama. Kayaknya punya dia tuh lebih enak gitu. Kok bisa gitu. Oke sekarang ceknya apa nih? Very simple banget. Max bisa bantuin aku mau. Disini ada turkey bacon ya. Boleh pakai turkey bacon. Boleh pakai beef bacon. It's all up to you aja. Max boleh bantuin apa? Dipotong. Dipotong. Panjang aja. Iya panjang aja. Oke saya akan pakai gelas. Ini ada gelasnya. Nah oke ham potong-potong. Nah disini ntar ditumis baconnya. Jadi basically ada dua item aja yang perlu disiapin. Disini air mendidih. Air mendidihnya nanti kita tambahin garam. Garamnya jangan takut-takut ya kalau tambahin garam. Kalau untuk pasta. Kalau untuk pasta. Soalnya justru kita dapat flavornya itu rasanya tuh dari garam. Dari si garam itu. Kadang-kadang kita pernah kan kalau misalnya makan pasta tuh pastanya kok tawar ya. Gak ada rasanya. Jadi this is the tips. Oke. Supaya walaupun gak sausnya gak nempel. Pastanya tetap berasal. Oke. Kita masukin aja garamnya. Garamnya jangan kaget ya banyak emang. Royal. Garamnya harus royal. Royal banget. Oke. Oke kita sudah masukkan garam. Masukkan garam. Kita abut sebentar. Ini kurang lebih kan maunya al dente. Al dente sekitar 11 menit. 11 menitan. Al dente tuh apa ya? Al dente tuh jadi apa ya. Kalau dimakan tuh masih ada bite-nya. Masih ada something to chew. Oke. Masih bisa dikunyah. Masih bisa dikunyah. Teksturnya tuh masih ada. To the tooth. To the tooth. Jadi nempel di gigi. Oke. Tapi itu terserah selera juga sih. Kadang-kadang kan ada banyak orang tuh yang sukanya makan kayak bak mie ayam. Jadi soft-soft. Lembut sekali. Up to you aja. Oke. Begini oke kayak sih? Ya. Udah panas next. Perlu minyak gak? Minyak? Boleh. Oke. Pakai canola oil aja. Canola. Jadi itu pakai yang tidak ada terlalu banyak flavor. Right. I was hoping kita akan memakai efek kado oil lagi ternyata gak? Apa kado oil hari ini? Hari ini kanola. Dengan efek kado oil itu kayaknya. Apa kado oil. Oke. Ham sudah kita masukkan ke dalam. Kita masukin aja pastanya ya. Supaya matang. Yap. Nah si pasta sudah mulai. Kita masukkan ke dalam air mendidih. Yang ternyata air mendidih tadi sudah dibubuhi atau ditambahin garam yang banyak. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau Anda ingin membuat pasta itu ternyata garamnya harus banyak di dalam airnya. Saya tidak kasih minyak. Tidak pakai minyak? Tidak pakai minyak. Jadi garam saja. Oke. Garam aja. Mau dengar sedikit cerita soal karbonara? Iya. Jadi kalau setahu saya karbonara itu makanan zaman dulu di Itali itu orang miners. Oke. Jadi mereka menggali tambang ya. Ya. Mines. Jadi karbonara kan jadi basically cuma keju, telur, dan lada hitam. Oke. Lada hitamnya itu katanya dibanyak gara-gara untuk membersihkan paru-paru. Oke. Mereka kerja di tambang. Jadi kan kotor udaranya lama. Untuk meng-cleanse. Untuk meng-cleanse. Tidak mengenyangkan perut. Pastinya. Baru tidak dibilangin itu. Kenyang banget sama karbonara. Pasik. Ya oke. Karbonara orang suka salah. Kasih krim. Kalau yang dikasih krim itu sebenarnya adalah pasta alfredo. Alfredo. Karbonara no cream. Oke no cream. Emulsion saja. Tapi sebenarnya kalau masak-masak itu sebenarnya enggak ada rule-nya sih. Iya sih benar. Kalau misalnya sama pakai krim juga yaudah. Enggak ada cooking police. Enggak ada ya. Enggak ada. Mungkin itu yang terjadi sama saya. Kenapa saya bilang kok kayaknya punya karbonara dia. Pastinya lebih enak daripada punya saya. Walaupun ternyata sausnya. Kalau misalnya mau dilihat basicnya sebenarnya enak dong. Yang mencicipi pun ngomongnya enak. Tapi rasanya saya membandingkan saus saya dengan saus buatan orang lain itu kayak. Nah makanya dengan sedang dari sini kamu udah bisa. Pasti. Saya sudah tahu triknya ini sekarang. Kayaknya sih boleh minyak sedikit lagi. Tidak menambahkan krimnya ternyata ya. Jadi emulsion. Jadi yang penting jagain stepnya aja. Saya looks careful. Sedikit minyak. Kita butuh sedikit minyak untuk bikin rasanya. Yes. Oke Casey. Bawang putih mau dimasukin? Bawang putihnya kadang-kadang. I don't really like garlic ya. Jadi kalau Max kadang-kadang suka masukinnya tuh yang chop ya. Yang di cincang. Kalau aku sukanya tuh yang digeprek aja. Digeprek aja ya. Supaya wanginya aja keluar. Tapi gak gitu. Oh saya suka garlic. Oh you love garlic. I love garlic. Cabai rawit boleh gak? Boleh. Boleh ya. Kalau yang unik. Deser benar-benar dengan cabai rawit. Jadi iya fusion ya. Asian taste. Jadi enggak sih Indonesia-nya sedikit. Iya. Kalau trik di rumah. Yes. Cabai kalau supaya tidak pedas di tangan. Ya. Pakailah gloves. Oh oke. Jadi abis selesai tinggal dibuka. Kirain tipsnya apa tau ya. Oke. Lalu kita udah beritahu. Sama ada hat lagi nih. Apa lagi? Mau ngomong-ngomong. Kalau bawang jadi kalau dipotong makin ancur. Itu makin kencang rasanya. Kalau cuma dikeprek. Iya. We only get very slight flavor. Nah if Rahma suka garlic tambahin garlic aja Max. Tambahkan garlic ya. Iya please do. Please do. Tambahin aja. Ayo tambahin loh. Sedikit boleh. Sedikit udah dikasih tau loh. Katanya gak ada polisnya. Gak ada polisnya. That's right. Sedikit aja. Oke. Nah it's good. Tinggal tambahin parsley nanti ya. Parsley-nya. Iya parsley terakhir. Iya. Sementara aku siapin emulsion-nya. Iya. Emulsion itu jadi kalau carbonara tuh ada yang bikin krimi-nya tuh justru dari kuning telur. Kuning telurnya. Oh oke. Kita siapkan. Jadi bukan dari cheese ditambah dengan krim-krim yang lain itu tidak usah ya. Jadi sebenarnya dari kuning telurnya. Kuning telurnya. Tapi pastiin kuning telurnya itu pakenya omega aja ya. Jadi udah bebas salmonella. Yes. So nothing to worry about. Aman. Pastinya aman. Oke. Ambil. Kita ambil kuning telurnya saja. Perlu sedikit minyaknya Max nanti ya. Oke. Sini ada minyaknya sudah siap. Nah sekarang ini perbandingan kita mau membuat si sauce-nya ini. Dengan tiga kuning telur itu untuk nge-serve berapa orang? Dua orang? Dua orang. Dua orang looks good. Dua orang. Kita ini agak banyak jadi aku bikinnya empat kuning telur ya. Benar. Banyak sekali kru kita di sini pemirsa. Dan mereka semua lapar. Kayaknya sih lapar. Satu, dua, tiga, empat, lima, empat, 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 empat. Sepuluh di sini ada sudah. Max boleh bantin aku parutin ini. Keju? Keju ya. Dalam sini aja ya. Jadi ini parmesan. Yes. Tinggal diparut aja. Oke. Di dalam telurnya. Oke. So basically emulsionnya itu cuma kuning telur. Iya. Parmesan parut sama pepper. Sama minyaknya ini. Sama lada. Dan ntar dicampur sama minyaknya. Oh. Oke that's it. Very easy ternyata. Keju juga kalau beli mendingan utuh. Dan kita parut sendiri. Jangan beli yang parmesan yang di-gracet ya. Yang sudah diparut itu yang kita tinggal tabur aja kenapa? Biasanya dia teksturnya itu udah kering juga. Karena kan biasanya kalau keju nih misalnya kita buka taruh di kulkas ya. Itu biasanya ntar kering kan atasnya. Jadi sama kalau misalnya dia udah diparut. Dia nanti akan kering. Jadi waktu dicampur sama pastanya dia nanti rasanya tuh ada kayak grainy. Kayak ada rasa grainy apa ya Max ya? Sedikit. Kayak gak smooth gitu. Kasar. Kayak ada pasir-pasir di bulan. Dan parut keju saya menurut saya paling enak pakai pemarut kayu. Kayu? Pemarut kayu. Itu bukan pemarut kayu tapi. This is pemarut kayu. Lihat deh. Tetap ya walaupun siap nyarinya yang kayu juga. Istilahnya banyak macem-macem. Macem-macem. Cukup Max kayaknya kurang deh kejunya. Kejunya kurang? Oh kejunya mau lagi boleh. Iya semua aja. Boleh ditambahin yang banyak. Suka keju kan? Suka keju. Lalu sudah mulai. Saya suka. Lalu kita masukkan si peppernya tadi. Ini parme jano kita pakai hari ini. Parme jano. Iya. Jadi caranya untuk membuat si krim ini simpel sekali. Jadi ternyata Anda tidak membutuhkan sesuatu yang terlalu bermacam-macam. Cukup kuning telur. Di sini Casey menggunakan empat butir kuning telur. Kuning telur lalu ditambah dengan keju. Keju parmesan yang diparut. Lalu menggunakan si lada hitam ini. Lada hitamnya banyak lah Pak Pak ya? Iya. Biar pedas. Sudah ada cabai rawit ada lada hitam. Buat udara yang lagi mendung-mendung. Benar. Artinya enak banget. Lihat emulsion-nya ya. Nanti kalau kejunya kurang kita tambahkan lagi. Oke. Oke. Jadi ini sebenarnya pengganti krimnya. Iya. Iya. Yang dimana bagi mereka yang tidak tahu berpikir bahwa ternyata harus menggunakan krim. As in benar-benar krim. Benar-benar krim. Creamy. Yang kita mau cuman taste creamy-nya saja. Taste creamy-nya. Tanpa memakai krim. Oke. Ya Maxi boleh mulai plating deh. Plating. Kamu plating jadi aku tinggal apa? Oke. Kamu tinggal platingnya ya. Nah ini sangat bisa dicoba nih. Platingnya Max. Yang pengen cepat-cepat menu yang cepat tetapi tentunya enak dan juga sehat bisa dapet nih menggunakan ini. Nah sekarang biar yang di rumah ini Chef Max biar bisa makin mengingat lagi, memorize lagi tadi apa, gimana sih tahapan-tahapan dari si mushroom soup. Jadi kalau saya boleh ulang tadi, jamur disauté dulu di non-stick pan kira-kira 20 menit sampai coklat kelemasan. Terus kita tiriskan, panaskanlah krim, susu, dan stok. Krim, susu, dan stok. Kaldu. Kaldu. Jadi itu abis itu digabung, di blender, dan ready to serve. And that's it. Gampang banget kita bisa menghidangkannya juga nanti dengan roti juga bisa ya Chef-nya. Roti, saya akan harinya hidangkan dengan roti. Wuh, karena saya sudah melihat ada roti saya. Oke, plating time. Jadi kita, saya campur, Casey kan ada keju, saya juga boleh. Saya juga boleh. Oke. Jadi masak itu cukup ada sedikit improvisasi juga. Apa yang ada, yang penting make sense, kita pakai. Benar, jangan sampai membazir ya. Membazir, benar sekali. Dan sedikit parsley, mumpung dari depan mata. Beautiful. Dicampur, dan kita mulai. Rama, you wanna start plating? Yes, please. Taruh ini di dalam, di tengah dong, di tengah bowlnya. Semoga nggak salah. Nggak. Cuma taruh doang. Taruh dikit-dikit saja. Oke, kita taruh di bagian tengahnya. Benar. There you go. Sama lagi? Sudah cukup? Nah, that's good. That's good. Sedikit lagi mungkin boleh. Ambil yang lebih kecil-kecil. Jadi untuk cantik, mempercantik. Supaya cantik, ya. Oke. Dipilihin hatu-hatu. Harus disortir. Harus disortir ya, tetap. Tapi kan ntar kesirem juga sama kuahnya, Max. Baru sirumin nanti, ntar. Yang penting kan penampilan cantik ya. Jadi saya tambahin sedikit micro-herb juga biar lebih cantik. Oke. Jadi ini base-nya. Ini apa nih? Ini daun apa nih, Chef? Daun radish. Radish. Jadi biar cantik saja. Iya. Jadi kalau misalkan untuk di rumah nih, lagi mau masak yang untuk pasangan, tamu untuk family atau apa. Ya. Jadi last minute saja. Oke. Jadi tamu sudah duduk di serve ini, ternyata ada surprise-nya. Gak masuknya. Oh. Benar. Jadi kok, kan mereka berpikir, kok makanannya cuma gini aja? Cuma segini. Apa ini? Ternyata. Tadeng. Ada kuahnya. Juaranya dateng. Oke. Oke. Sekarang kita akan tuang. Harapinya gak di pan-fried Max? Di slice aja. Di slice aja hari ini. Aku suka kalau gitu di slice aja, gak usah di pan-fried. Oke, jadi saya taruh pelan-pelan. Dari samping. Pan-dining banget ya. Pan-dining sekali. Kan karbonara. Karbonara kan makanan rakyat. Iya. Jadi kita pair dengan sesuatu yang creamy dan lembut. Yes. Aduh pemirsa menggugah selera sekali ini. Ini untuk lagi menung-untung emang enak. Pas banget. One bowl. Ya kan, daripada makan mie kuah teruskan. Dengan ceplok telur ya. Ini boleh juga finish dengan sedikit lagi. Kita bisa bikin sesuatu yang berbeda kan. Mumpung ini weekend. Santai ada waktu di rumah. Untuk memanjakan keluarga juga bisa. Nah. And that is my dish. Gak simple sekali. That is it. Kita bisa kasih lihat ke layar monitor TV. Ini. Nah ini dia. Jadi anda yang ada di rumah bisa mencoba menu ini. Looks pretty. And saya sudah yakin rasanya pasti enak sekali. Oke. Hmm. Saya gak sabar nih chef untuk segera mencobanya. Tapi belum itu sekarang. Nanti dulu sambil menunggu si karbonara ini selesai dulu. Ini masih super al dente. Super al dente. Super duper al dente. Super duper al dente. Oke oke. Nah sekarang ini kalau misalkan. Misalnya bagi mereka yang rasanya kayaknya lebih enak ataupun lebih pede kalau menggunakan. Membikin sausnya ini dengan krim. Dengan krim. Caranya seperti apa? Kalau misalnya mau pakai krim biasanya masukin krimnya disini aja. Langsung begitu aja. Langsung aja. Tetap kita akan menambahkan dengan si kuning telur tadi. Yes. Tetap kuning telurnya lebih sedikit. Tapi kita tambahin krimnya. Oke. Sebenarnya tuh kenapa pakai kuning telur. Ya. Dia creamy. Karena disini kan panas banget nih. Waktu panas ini. Nah. Telur itu waktu kena sama 80 degri celsius. Dia bakal langsung matang. Oke. Jadi langsung akan mengental dengan sendirinya. Jadi nanti sausnya akan mengental waktu kita masukin pastanya. Oke. Jadi aman ya untuk dimakan ya. Aman untuk dimakan. Walaupun tidak dimasak dengan natural. Karena ini kan sekitar 120 degri kan. 120 degri kan. 120 degri celsius. Waktu dimasukin dia langsung kan akan turun kemungkinan 90, 80 antara 80 sampai 90. Oh banyak matematik. Lalu pagi. Kita kan pastry. Jadi kan lebih. Ini namanya matematika sehatnya. Peminta adalah ya. Jadi matematika sehatnya tentu kan. Jadi benar-benar emulsificationnya cuma dari telur, minyak dan pastanya ya. That's it. That's it. Very simple. Simple cooking, simple technique. Iya. Tapi rasanya gak simple tentunya. Pasti rasanya luar biasa ini. Cobain Max. Ya. Apakah sudah al dente atau belum? Kalau di rumah katanya ada trik. Sorry. Untuk dilempar ke atas. Oh coba-coba kita menek. Kalau nempel. Hush. Lempar dimana? Gimana? Hush. Oke pizza gitu ya. Masih agak baik ya. Satu menit lagi, dua menit lagi. Satu menit lagi. Satu menit, dua menit. Aku siapin piringnya. Siapin piringnya untuk waiting. Piringnya gaya dikit ya. Aw, looks cute piringnya. Oke. Kita siapin apa yang Max Tatsoi ya. Some Tatsoi maybe. Some Radius. Jadi cari apa aja hijau-hijau yang cantik. Untuk mempercantik piring. Ramah mau bantu terserah. Ramah. You can do anything. You can do anything. Kita taruh dimana aja boleh ya. Just anywhere you like. Nanti kan pastanya di tengah. Aku bilang sih diputer aja. Oke. Kalau Max itu minta dibantuin tapi dia pasti ada. Kalau bisa ini gini-gini. So basically. Sebenarnya bukannya. Basically nyuru. Basically sebenarnya I'm okay with it. Karena apa? Abis ini saya ke bagian makan ya. So I'll just go ya. Gak terserah mau disuruh ngapain aja. Yang penting akhirnya sesudah itu saya makan. Sama lada hitam mungkin. Iya lada hitam bisa nice. Lada hitam boleh. Jadi ada sedikit tekstur grainnya. Iya. Is that perfect? It's nice. That's perfect Rama thank you. Yang ini doang kurang perfect. Iya. Iya. Tambahin mungkin boleh nih. Boleh. Nah. Sambil kita mempersiapkan. Kita plating dulu. Sekarang kita bisa mengulas lagi. Ini Mbak Keisya untuk yang di rumah. Apa saja? Jadi diulas pertama-tama kita rebus pastanya. Iya. Sesuai selera mau pakai fattuccini, spaghetti, or penne. Tapi sudah menambahkan garam di dalam air mendidih tadi. Garam yang agak banyak. Iya. Lalu sementara itu di panci yang tidak lengket ya. Iya. Kita pan fried bacon ya. Turkey bacon atau beef bacon. Iya. Dengan bumbu sesuai selera. Mungkin garlic atau bawang merah juga terserah. Cabai rawit. Iya. Dan kita keluarkan. Minyaknya jangan dibuang. Karena minyaknya nanti akan kita tambahkan sedikit. Oke. Lalu kita tambahkan. Kita buat emulsion-nya. Campuran emulsion-nya di sini ada kuning telur. Dicampur dengan keju parmesan. Dan peper. Atau lada. Oke. Dan kalau yang mau taruh krim taruh di sini ya. Iya. Boleh tulang sekali. Tapi dengan persyaratan si kuling telurnya tadi agak sedikit kurang ya. Sedikit kurang. Jadi biar tidak terlalu rich. Iya. Ya. Saya coba lagi. Dan. Dan slating-nya aja tuh pemirsa cantik sekali. Nah di sini hanya menggunakan daun reddish tadi ya. Daun reddish. Daun reddish cuma dilingkarin begitu saja. Lalu ditambahkan sedikit dengan paprika. Oh sorry apa? Pepper tadi. Cantik sekali. Belum apa-apa jadinya piringnya sudah cantik. Bisa dibilang nih salad deh. Iya bisa salad. Salat. Can't wait. Dan sekarang ternyata si spaghetti-nya ini tasanya sudah selesai. Sudah oke ya. Oke. Keluarkan. Dan. Yes. Sudah selesai. Ini minyak yang ini udah banyak anginya ya Casey-nya. Minyak yang tadi yang sisa tadi mempan fry si bacon-nya tadi. Ini jangan dibuang. Bacon, garlic, and chili. Iya. Jangan dibuang. Ini rasanya semua ada di dalam minyak. Boleh rasanya. Salah satu kuncinya di sini. Salah ada kuncinya. Ditaruh dimananya? Sure. Ini harus cepat soalnya langsung di. Langsung di. Oke. Jadi ini saya taruh sini. Oke. Ready? In it goes. Jadi pasta panas masuk langsung di kocok. Harus langsung di kocok. Kalau enggak jadi scramble egg. Kalau enggak jadi scramble egg. Scramblah ya. Oke. Casey mungkin boleh sedikit pasta water. Pasta water ya. Pasta water tuh jangan dibuang. Karena kadang-kadang kita butuh ya. Butuh air sedikit kalau terlalu kental. Tambahin pasta water saja. Ini aku enggak tambahin garam sama sekali. Soalnya ini udah asin banget. Yes. Soalnya pastanya udah asin. Casey minyak boleh ya? Minyak boleh. There you go. Oke. Minyak dengan cabai-cabainya. Yap. Yap. Jadi enggak mungkin enak. Woy. Telur. Minyak bawang, minyak bacon dan. Dan ada cabainya tadi rasanya juga disitu. Yang paling penting tidak mubazir. Benar sekali. Ada minyak bawangnya juga. Iya. Oke. Nah. What's that? Wow. Taste sure. Please taste it. Oke. Oke. Jadi creamy juga kan sendiri. Very creamy. Hmm. Kayaknya enak banget ya. Perfect. Yes. Let's ready to serve. Oke. Oke. Sekarang kita akan langsung serving. Dikit aja buat disini ya. Boleh. Bagian banyak untuk bagian kru nanti. Tetap sama diputar juga tekniknya. Oh tekniknya dengan cara memutar loh pemirsa. Harus diputar supaya dia enggak jatah-jatah ya. Serve. Kita taruh parsley sedikit ya. Sedikit parsley biar tambah cantik lagi warnanya. Dan rasa, rasa pepperynya berasa. Berasa sekali. I trust you. I trust you. Thank you. But kayaknya pasti akan lebih, pemirsa lebih percaya kalau misalnya saya yang makan loh Chef. Sedikit outside Max. Sedikit outside Max. Hmm. And that's it. Okay. Easy. That is it. So pemirsa we've got carbonara disini. Cantik sekali. Nama Casey. Bisa tolong dipegang. Dan kita ada sih. Mushroom soup. Mushroom soup. Mushroom soup tadi dibikin oleh Chef Max. So this is pemirsa 2 menu yang bisa tentunya anda coba di hari weekend ini. Jadi kayaknya nggak Abdul kalau saya nggak mencobanya. Silahkan. Saya beli ya. Jadi ini starternya. Yes. Mushroom soup. Amazing. Thank you. Ini saya coba. Let's do this. That's a good bite. Semoga nggak kehasinan ya. Enggak. It's perfect. Soalnya ayamnya apa? Telornya tidak ada. Why? Telornya tidak ada. Super duper yum. Ini yang saya suka kenapa? Karena bener-bener paprikanya kerasa banget ditambah dengan adisi cabainya tadi. Iya. Karena saya suka pedas jadi rasanya enak sekali. Pas. Dan creamy ya. Very very creamy. Ternyata komposisinya pas. Menu sehat tentunya cepat sekali bisa anda praktekkan. Aduh sampai. Bisa anda praktekkan di hari ini yang tentunya cerah sekali. Silahkan dimakan lagi deh kayaknya. Boleh tapi nanti. So thank you very much chat dan juga Mbak Casey thank you so much. Dan setelah jeda berikut ini tentunya kami akan memberikan informasi yang tentunya makin menarik lagi. Yaitu tentang seputar makan memakan apa. Kira-kira kalau misalkan anda ingin membuat sarapan ya kan. Itu kan bisa bikin ini dua menu ini. Tapi kalau misalkan anda ingin sarapan di tempat yang lain. Nah mencoba menu sarapan yang lain kira-kira harus pergi kemana ya. Nah ini ada beberapa tempat pilihan menu sarapan di tempat anda. Terima kasih. Terima kasih.